Selanjutnya Good People, penganuliran putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan ambang batas Pilkada 2024 mendorong banyaknya kota kosong di kabupaten dan kota. Hal ini berbahaya bagi demokrasi, karena bisa berefek terhadap praktek otoriter, kehilangan tujuan terhadap negara dan rakyat, serta melahirkan perilaku kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ini akan ditentukan ke depan oleh pembentuk undang-undang. Tidak putusan MK 116. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan ambang batas Pilkada 2024 sesungguhnya membuka peluang demokrasi berjalan lebih terbuka. Dengan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada, MA nyatakan partai atau gabungan partai politik bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Hal ini akan mencegah terjadinya kota kosong di sejumlah daerah, mengingat Koalisi Indonesia Maju Plus menguasai mayoritas kursi DPRD tingkat 1 dan 2 di berbagai wilayah. Hal inilah yang membuat PDIP mendesak Komisi Pemilihan Umum segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan ambang batas Pilkada 2024. Adanya putusan MK tersebut, PDIP meyakini setiap daerah akan diisi oleh lebih dari satu calon, karena setiap partai dipaksa memilih calon terbaiknya, serta kemungkinan kota kosong akan semakin kecil. Karena dengan putusan yang baru ini, maka kita bisa pastikan akan ada lebih dari satu pasang calon di setiap daerah. Artinya kemungkinan kota kosong itu semakin kecil. Dan ini juga akan membuat biaya politik menjadi murah. Karena apa? Tentu partai-partai akan dipaksa untuk memilih pasangan calon terbaik, bukan pasangan calon yang bisa beli atau bayar mahal dari partai-partai politik. Ini tentu satu kemenangan untuk rakyat dan tentunya juga untuk demokrasi. PDIP memprediksikan akan ada sekitar 140 hingga 150 kota kosong di kabupaten kota, bila persyaratan ambang batas Pilkada 2024 tidak diubah. Adanya putusan MK tersebut, besaran nilai kota kosong tersebut akan menurun drastis. Kita punya keyakinan bahwa keadilan akan mencari jalannya sendiri, keserakahan pastikan bertemu dengan jalan guntu, kira-kira seperti itu. Nah ini dibuktikan dengan hasil MK tadi. Potensi kota kosong semula dalam perkiraan kita itu ada sekitar 140 sampai 150 kabupaten kota yang potensial kota kosong. Tapi dengan perubahan keputusan MK ini, maka besaran kota kosong itu akan sangat berkurang drastis. Artinya bahwa akan banyak suara rakyat yang terselamatkan ya. Mantan Menko Poluka, Mahfud MD, menilai putusan MK tersebut bernilai demokratis. Ia juga percaya putusan ini dapat meminimalisir kecurangan dalam Pilkada 2024 termasuk adanya calon boneka. Saya kira ini keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini. Dan ini terjadi di lebih dari 36 ya, 36 Pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta. Akan dihadapkan dengan kotak kosong atau dengan calon boneka. Nah dengan adanya ini akan menjadi lebih hadil dan lebih baik sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang masih ada waktu sembilan hari lagi ya untuk menyiapkan segala sesuatu. Kota kosong merupakan istilah yang muncul saat calon tunggal tidak memiliki pesaing dalam sebuah kontestasi Pilkada. Sehingga dalam surat suara posisi lawan dinyatakan dalam bentuk kota kosong. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada mengakumodir dan mengatur secara rinci berbagai persyaratan pelaksanaan lawan kota kosong. Jika terjadi calon tunggal maka Pilkada dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom. Satu kolom foto pasangan calon dan satu kolom kota kosong tidak bergambar. Calon tunggal dinyatakan sebagai pemenang Pilkada jika mendapatkan suara lebih dari 50% suara sah. Namun sebaliknya calon tunggal dianggap kalah jika tak mencapai suara lebih dari 50% suara sah. Hal ini pernah terjadi pada tahun 2018 silam saat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Arifuddin Andi Rahmatika Dewi, kalah dari kota kosong. Dari hasil rekapitulasi, pasangan api cicu total mendapatkan 264.071 suara dan kota kosong 300.969 suara. Songketa api walkot ini sempat dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan api cicu. Namun perbedaan perolehan suara antara pemohon dan suara yang tidak setuju atau kolom kosong 36.550 suara atau lebih dari 2.825 suara sehingga tak bisa digugat. Rifki Rizki Ansiori melaporkan untuk NET.